Ketika bermain PUBG Mobile, banyak sekali pemain yang membuat kesalahan-kesalahan yang bikin mereka kalah lebih cepat atau tidak dapat bermain dengan efisien. Hmm, kira-kira kesalahan apa aja nih yang sering dibuat oleh pemain PUBG Mobile? Nah, hari ini gue bakalan kasih tau kalian 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh pemain PUBG Mobile biar kamu gak ikut-ikutan seperti mereka. PEMAIN PUBG Mobile Oke, kesalahan yang sering dilakukan oleh pemain PUBG Mobile yang pertama adalah loadout senjata yang gak pas. Loadout senjata atau kombinasi senjata sangat berpengaruh dengan performa kalian ketika bertempur. Tapi masih banyak sekali pemain PUBG Mobile yang gak mikirin tentang loadout yang mereka miliki. Mereka hanya bermain dengan senjata yang di-auto-load, sehingga permainan mereka berakhir dengan tragis. Contohnya jika kalian melawan seseorang dari jarak jauh, tetapi senjata yang kalian gunakan adalah SMG dan shotgun. Itu kesalahannya sangat fatal, walaupun mungkin kalian bisa menggunakan SMG sampai jarak menengah. Tapi shotgun, gak ada gunanya untuk menembak musuh dari jarak jauh. Oleh karena itu, jika kamu salah menggunakan loadout senjata, maka permainan kamu jadi kurang efektif. Nah, untuk mengatasinya, kamu bisa melihat video dari GQ Play ini tentang kombinasi senjata yang pas untuk mendapatkan chicken dinner. Yang kedua, posisi menembak yang salah. Pemain-pemain yang awam dengan posisi menembak bakal menembak musuh mereka di tengah jalan atau tempat terbuka. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pemain PUBG Mobile yang udah pro, atau setidaknya yang lebih jago dari kalian. Lalu, banyak juga pemain yang merasa mereka sudah berada di dalam cover atau tempat berlindung yang aman dan hanya berdiam diri di situ. Padahal banyak sisi atau arah lainnya yang tidak mereka awasi. Nah, pemain-pemain seperti ini gampang banget buat dikalahin nih. Dengan melempar granat ke arah mereka atau menyerang mereka dari sisi lain. Ingat, jika posisi cover kamu telah diketahui oleh pemain lain, disarankan untuk cari posisi lain dan jangan diam di tempat cover kamu sebelumnya. Yang ketiga, kebiasaan mencari loot yang buruk. Yang ketiga ini pasti kamu sering ngalamin sendiri nih, yaitu waktu ngeluting mikirnya kelamaan. Seakin banyaknya item yang mau diambil, sampai bingung mau pilih item yang akan dibawa. Nah, kebiasaan ini membuat pemain sering dikalahkan oleh pemain lain dengan mudah. Bisa jadi saat kamu sudah selesai menghabisi seorang pemain, lalu kamu melakukan loot, sudah ada pemain lain yang menunggu saat-saat yang tepat untuk membunuhmu. Oleh karena itu, kamu harus melakukan looting dengan sangat cepat dan tidak berpikir terlalu lama. Yang keempat, menembak di saat yang tidak tepat. Saat kamu melihat pemain lain dari jarak yang cukup jauh, biasanya kamu akan langsung menembak mereka, dan tembakan tersebut tidak ada yang kena satu pun. Yang mana tembakan kamu tersebut membuat posisi kamu diketahui oleh pemain yang kamu tembaki itu. Terkadang lebih baik untuk tetap tersembunyi dari pemain lain, dan membiarkan mereka bertarung satu sama lain terlebih dahulu. Setelahnya, baru kamu yang mengalahkannya. Yang kelima atau yang terakhir, tidak menggunakan granat dengan baik. Hmm, kenapa ya banyak sekali pemain PUBG Mobile yang jarang menggunakan granat mereka? Mungkin mereka terlalu malas untuk mengelemparkannya ke musuh? Atau mereka nggak tahu cara menggunakan granat yang baik di PUBG Mobile? Ya, penggunaan granat yang kurang baik adalah kesalahan yang besar ketika bermain PUBG Mobile. Padahal gunanya granat cukup banyak lho. Apalagi dengan adanya jenis-jenis granat yang berbeda, seperti smoke grenade yang mengurangi jarak pandang musuh, lalu stun grenade untuk membutakan musuhmu, dan lain-lain. Oke, mungkin untuk selanjutnya, gue bakal bikin video tentang cara menggunakan granat yang baik dan benar nih. Jadi stay tune terus di GQ Play. Oke, itulah dia 5 kesalahan yang biasa dilakukan oleh pemain PUBG Mobile. Apakah salah satu dari 5 kesalahan ini pernah kamu lakukan di PUBG Mobile? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel GQ Play untuk video PUBG Mobile dan Mobile Legends yang lainnya. Kunjungi juga pubgmobile.gcube.id untuk informasi yang lebih banyak seputar PUBG Mobile. Oke, gue Ferdis ini coba dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye. Bye.